Nah, prinsip segitiga api ini merupakan dasar untuk mencegah kebakaran dan penanggulangan api yang memandangkan api secara yang tidak bisa ditecegah. Wah, ternyata kehidupan manusia ini sangat berkaitan dengan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menemani kalian semua mau pas terhutas terhutar api menurut Al-Quran. Yang tentunya akan disampaikan oleh formateri hebat kita, salah satu mantiswa kebanggaan pendidikan kini ada teh Leni Siti Ainda. Gimana nih teh kabarnya? Alhamdulillah baik, kalau teh sendiri kayak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sekarang udah masuk wibah semester nih teh. Gimana kesibukannya tuh teh? Untuk kesibukannya, santai-santai aja ya untuk sementara ini. Kalau teh sendiri kayak gimana? Sama juga ya teh, kali ini kalau libur kayak gini tuh santai-santai aja gitu. Biasanya kita 24-7 ngelaprak mulu tapi sekarang gak ngelaprak gitu kayak ada yang kurang ya teh. Iya betul. Nah oke gimana teh? Udah siap untuk menyampaikan materinya? Enchya Allah udah siap. Oke nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang api gitu. Nah, pasti teh teh sendiri waktu kecil sering main api ya teh. Iya betul. Nah, tentunya api itu masih sering kita gunakan itu baik kita untuk persat, sebagai penerangan, dan juga bahkan saat praktikum kita pasti menggunakan api ya teh. Dan tentunya kita tahu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti anda fungsinya masing-masing. Nah, sebenarnya api itu apa sih teh? Oke, dari orang kimianya sendiri nih, jadi kita tentunya udah belajar kan tentang reaksi oksidansi. Betul ya teh, kita udah agak asing lagi nih sama istilah reaksi oksidasi. Memang apa hubungannya di teh reaksi oksidasi dengan api itu sendiri? Jadi, api itu merupakan reaksi kimia atau merupakan proses pembakaran atau proses oksidasi yang bisa terjadi karena tiga usur ini. Yang pertama, ada bahan bakar, lalu oksigen, lalu sumber panas yang cukup. Nah, karena adanya tiga usur ini, maka terjadilah reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Nah, selain itu juga, api merupakan hasil reaksi pembakaran yang sangat cepat. Sementara itu juga, secara sederhananya, api merupakan susunan kimiawi yang terbentuk dalam proses kebakaran. Yang disebut juga dengan segitiga api. Ya, tapi ini sangat berkaitan ya dengan ilmu kimia ya teh? Ya, betul teh. Tentu dong, tentunya kita harus bersyukur atas apa yang kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan hidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan teori segitiga tadi nih teh, api itu, maka ada tiga unsur untuk bertemu yang akan membentuk api. Tapi jika salah satu unsur tidak ada atau tidak berada pada kestimbangan, timbangan yang cukup, maka api itu tidak akan terjadi. Nah, prinsip segitiga api ini merupakan dasar untuk mencegah kebakaran dan penanggulangan api yang memandangkan api secara yang tidak bisa terjegah. Wah, ternyata kehidupan manusia ini sangat berkaitan ya teh dengan api. Dan selain yang sudah tadi teteh sebutkan gitu, dan sempat juga disinggung di awal, api itu kita gunakan untuk memasak. Dan bisa juga sebagai penerahan, sebagai sumber energi, dan juga bahkan saat kita praktikum pun, kita masih menggunakan api gitu. Contohnya, saat kita minyakkan pembakar spiritus ya teh. Ya, betul banget teh. Nah, api ini juga dijelaskan pada Al-Quran, Quran Surat Al-Waqiyah ayat 71-74. Bisa dilihat pada Al-Qurannya ya, yang artinya, Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkan, atau kami yang menumbuhkan, kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan berguna bagi musasir? Maka bertazbirlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa pertanyaan yang berkaitan dalam diranungkan oleh manusia tentang nikmat yang hampir manusia lupakan. Jadi, membuat api dengan cara zaman dahulu maupun dengan zaman sekarang, yang dipertanyakan ialah siapakah yang menyediakan kayu itu atau minyak tanah dan gas sebagainya, juga bahan-bahan yang ada pada bahan bakar seperti bensin atau sebagainya. Bukankah bahan-bahan yang menjadi sebab api menyala itu berupa kayu bakar maupun minyak tanah? Kayaknya Allah yang menyediakannya. Meskipun banyak sayuran, bahan pangan, bahan-bahan makanan lainnya, jika tidak api, maka kita bagaimana mengelolahnya? Juga, apakah kita makan itu mentah-mentah kan? Enggak juga kan, ya teh. Terus, karena akan lebih enak dan lebih baik jika kita mengelolahnya atau dengan cara dimasaknya terlebih dahulu, dengan bantuan api, gitu. Nah, dari gambaran tersebut, jelas bagaimana pentingnya api didapat dengan mudah setiap harinya. Hampir jarang orang bersyukur dan berterima kasih atas adanya api ini. Terus, karena pentingnya api itu, Allah juga menegaskan bahwa api dijadikan untuk peringatan bagi manusia dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka wajarlah manusia bertasbih dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya teh, ternyata Quran surat al-wakil ayat 71, salva ayat 74 ini menyadarkan kita atas segala kerikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, betul banget, teh. Emang pemberian Allah itu sungguh luar biasa. Oke, sobat kini, ternyata banyak banget ya manfaat dari api itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang api nih, teh. Nah, seringnya gitu ketika kita mendengar kata api, konotasinya itu lebih cenderung ke yang negatif atau ke yang gak baik gitu. Contohnya ada ibu-ibu misalnya yang suka marahin anaknya gitu, jangan main api gitu. Jangan main kemah api, jangan main tetasan karena nantinya akan kebakaran. Atau saat kita ke pom bensin misalnya, kita dilarang untuk berfoto, dilarang untuk memegang HP, dilarang untuk merokok karena bisa terjadi kebakaran itu tadi. Nah, gimana nih pendapatnya, teh, mengenai konotasi api itu yang cenderungnya ke arah yang negatif? Ya, betul banget, teh. Diasanya suka gitu ya, teh. Kadang juga ada rasa khawatir dari seorang ibu untuk anaknya jika main api. Emang kita seringnya disarankan untuk menghindari sesuatu yang berhubungan dengan api karena bisa jadi itu juga berbahaya. Tapi sebagai manusia, kita juga gak bisa hidup juga nih tanpa api gitu ya, teh. Karena kan api itu tadi sempat dibahas juga sebagai salah satu bahan bakar dengan oksigen yang akan menghasilkan sumber panas yang energi panas gitu. Banyak sekali manfaatnya seperti sumber energi misalnya pada energi pembangkit listrik, tenaga batu bara yang membakar batu baranya itu sendiri gitu. Yang menghasilkan uap untuk regenerasi listrik. Lalu juga ada jika kita mati lampu ya, teh, ada pencahayaan dari apinya itu sendiri. Masya Allah ya Allah itu mencetakan segera sesuatu pasti ada banyak manfaatnya gitu. Di samping juga ada bahayanya juga. Nah, tentunya kita tahu bahwa sekarang gitu udah serba mudah gitu karena udah ada listrik dan bisa membantu kita di kala malam hari. Ya, betul banget, teh. Semoga kita dengan sobat kainis yang lainnya juga selalu bersyukur atas pemberian nikmat Allah terhadap ketakwaan dan keimanannya. Dan harus ya, teh. Wah, udah gak kerasan itu ya. Obrolan kita udah cukup lama, kita udah membahas dari tadi. Gimana api itu terbentuk, mafaatnya dan juga bahayanya. Bahkan kita juga udah membahas gimana kaitannya dengan ayat Al-Quran. Memang biasanya teh materi kita pada kali ini. Oke sobat kawes, jangan lupa stay tune di Hamka Podcast Studio untuk terus mendengarkan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik keringis. Dan jika ingin mengirimkan kritik dan saran, boleh DM ke Instagram kami di athamka.winsgd. Terima kasih telah menonton episode kali ini. See you in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.